Halo guys, jumpa lagi dengan saya Aji Pengawuran dengan Mas Ali Kita sekarang di tempatnya Mas Chandra lagi Mas Chandra lagi Dengan judul yang beda Karena beliau dulu memang basicnya itu ada merpapinya suai mas Sebelum hidupan berarti ya Jago dulu ayam baru merpati Baru bicau Jadi ilmunya kompleks guys Mau tanya-tanya? Ayo Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di channel Mas Chandra ini melihat merpati ini dari rabaan atau dari apanya Mas? Merpati bagus menurut siapa? Bah Gentong Dulu pernah diajarin sama siapa dulu Mas? Bah Geku atau Bah Gentong Mudilan Bah Geku atau Bah Gentong Mudilan guys Jadi salah satu muridnya Bah Geku yang ada di Jogja Oke guys, menurut Mas Chandra sendiri Dari ilmu yang diberikan sama Pak Geku itu Untuk memilih merpati yang cocok untuk pembantu seperti apa Mas Chandra? Merpati kolong khususnya ya? Soalnya merpati kan ada merpati Merpati timbian rumah itu gaburan Merpati balap Kemudian merpati kolong Terus apalagi panggung? Panggung Satu lagi merpati Tomperang Ya Tomperang Sama Tolong sekarang musimnya ya Untuk pemilihan merpati yang bagus Itu banyak tertulis di Google Di Youtube Di Youtube Ya Nah kalau saya sendiri Kalau secara pegangan Pegangan itu Burung ini harus imbang Dari depan Tengah Belakang Menganyakan burung-burung juara itu Dia penuh Ini kata kakek nenek kita dulu ya Isiannya kebak Oh Kebak itu Yang dimaksud kebak ini Setiap tangan orang itu akan berbeda-beda Presensinya juga Ya ya Nah itu bisa dirasakan oleh Orang-orang yang pernah Memegang burung-burung juara Kalau Belum pernah Memegang burung-burung itu ya Agak susah Karena untuk di Dikatakan penuh depan Tengah dan belakang ini Apa ya Gak ada gambarannya Gak bisa dikatakan Feeling 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 Yang terakhir juga Bagiku itu bilang sama saya Semua bulu Kaki Mata paru udah bagus Sekarang tinggal feeling Nah ternyata titik Feeling Yang harus kita rasakan Untuk sekor bulung merpati itu Dia harus imbang Dalam bagian imbang itu ya Depan Tengah Belakang Dan Apa Untuk belakang ini penilaiannya sangat susah Susahnya gimana Ada yang gepeng Ada yang Bule Ada yang kotak Oh Nah Terus ada yang Beruntunya itu Istilahnya itu Pedot 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 itu Beruntunya Ada Cenderung Ada Apa ya Selah Selah Oh Ada Enggak Enggak halus Yang di Beruntunya Beruntunya ini Nah ini Untuk pengereman Tentunya kurang bagus Hmm Pengereman kurang bagus Sudah kurang kuat Untuk pelaklaran sendiri Sebenarnya Pelar yang bagus itu Yang bagaimana juga kita Gak akan Tahu Iya lah Karena Pelar seperti ini contohnya Menurut saya Menurut saya Udah bagus Tapi untuk Kemampuan Tenaga Buru itu Katakanlah Hanya 60% Dengan lar yang bagus Maka dia akan lebih Cepat Ya Seperti Kita mendayung Kalau dayung kita terlalu kaku Terlalu bagus Ya Kita akan Cepat Apa Terlalu besar Apalagi Iya Iya Jadi Untuk lar itu memang harus penyesuaian Secara pilih kita Kekuatan burung ini seberapa Jadi kita harus Jangan terus milih Jangan terus milih Larnya harus Gampang segini Biar bisa Ini larinya harus disesuaikan dengan kemampuan Fisik Kalau kemampuan fisik Tulu besar Ya dia harus dinyalar yang kuat Kalau dia Fisiknya kurang bagus Untuk terbang Berkecepatan 110 meter per jam Ya dia harus punya Sayap yang Sedang-sedang saja Oh gitu Itu Kurungnya akan Ya Ya akan cepat capai Itu menurut saya Jadinya Iya Tapi selama Setara logikanya Selama saya perhatikan Memang beda-beda Setiap burung itu Dengan tulangan Bagus Otot bagus Tapi Dia kurang Kurang penuh di depan Berarti Tenaga aja dia Tidak full power Itu Saya lihat Tapi kenapa ini burung juara Berat Saya lihat dari larlarannya Oh ternyata Dini Tengah terlalu tepat Oh Ya Tengah terlalu tepat Kalau burung yang Supanya bagus Dengan itu Saya kira Seperti Predator itu Dia punya Fisik yang bagus Larlaran yang bagus Ya Tidak terkalah terakh apa ini Mas ini terakhmayang terakhmayang berarti inti utama dari tahi dokuma apa yang lalu itu memang yang terakhir sebagai penentu pilih adalah bentuk proporsional dari burung darah itu depan tengah belakang harus seimbang terus juga ada penekanan di sini gimana tuh di tangan nah itu bobot-bobot itu berat burung bibit bebet bobot ini akan terlihat terasa di tangan kita ini karena dia punya tulangan yang bagus otot yang bagus dan berisi maka dia ada bobot tapi kalau tulangan bagus ototnya biasa kurang berisi di depan atau di tengah atau di belakang ya pasti akan mengurangi dari feeling tentang bobot itu tadi burung itu ada ampangnya ada masih kurangnya kekurangan-kekurangan itu depan nanti terbangnya bagaimana powernya di tengah ini nafasnya dan panjang pendeknya cepat capai atau enggak nih kalau di belakang ini nanti finishnya finishnya itu penting untuk penilaian belakang ya berarti pertama pemilihan guru sendiri kemudian perawatan kemudian latihan ya yang penting kita milik burung biar kita mantap untuk melatih dan dilanjut ke lomba karena kalau burungnya tidak mendukung tidak ada potensi untuk suara ya percuma sama aja misalnya nih mas saya kan orang amam beli burung jarak berapa bulan burung itu misalnya ini harus dilanjutin atau ini harus tok aja maksudnya itu oh ini burungnya apa oh ini burung diteruskan oh ini burung ke lewis rasa itu jarak berapa bulan kira-kira masih untuk melatihnya ya sebenarnya untuk lima sampai sepuluh gilingan itu udah udah terlihat pakat kok gitu sebenarnya udah terlihat tinggal kita menilai atau karena mungkin temen-temen kita juga ikut menilai layak untuk dilanjut tapi kalau bakat harusnya udah di atas lima gilingan sampai sepuluh itu udah kalau yang ahli ahli merpati itu ya mungkin dua gilingan aja udah tahu tahu ini loh ini ada kualitasnya tapi kebanyakan dari mereka ya melihat sisi kerjanya ya kalau dari kabahan kemungkinan saya rasa ya itu sangat sulit kalau tidak pernah atau belum pernah megang burung-burung juara yang iya 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 ngerti lu pernah megang apa aja dulu ya dulu beruntung sekali sama kopiku itu diajak di tempatnya ada bos 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 itu ada kopian zaman dulu ada Pak Edi ada korsu itu burung-burung saja ada rumah itu tahun berapa itu mas? ada fitur sekitar tahun 2000an 2000an ya memang kalau tidak ada gurunya ya memang agak susah ya main piling rumah pari ini ada balap terus ada apalagi ini mas? ada kolong-kolong yang mana kolong ya? kalau ini apa ini mas? ini anak balap anak mata elang ini dash anak mata elang dash dari sisi terbang ya orang pasti sukai burung ini ini kebetulan agak-agak berbeda dari papanya dari pegangan dia agak panjang dari sisi depan memang dia agak kurang sedikit guys kurang sedikit tapi untuk belakangnya dia udah hampir penuh sayangnya ini pegangannya kategorinya kotak bukan bulat atau kepek kotak di tangan ini terasa ya enggak bulat atau kepek atau ini tergolong kotaknya kalau yang kemudian apa ini jantan ini? ini jantan 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 sudah tidak megang salah 早 apa jantan? Ini di judulnya apa belum masuk? Kayak petina apa ini? Induannya ini terahnya dari Semarang Dari sini Namanya lupa saya Warnanya hitam Hitam kolos Nah induannya ini Menurut saya Petina yang susah dicari Bisa dicari Karena Indunya petina ini Tulangannya bagus Ototnya bagus Dari depan sampai belakang itu Full Bagus Penuh Mirip bapaknya cuman lembut ini guys Bapaknya kan mirip tapi asar Belinya dasar Berarti ini murni kolong ya mas? Tidak ada balapnya ya? Tidak ada balapnya ya? Tidak ada balapnya Murni kolong Biar hirung juga pas Pas Ngegro Nebut Para petis yang nebut Jodoh hirung juga Gabah guys Putih memplak Garing Warna mata juga Bening Bawa nanti Ini jodohnya yang mana jodohnya mas? Ini Petingannya Ciami Petingannya yang ayu Gimana ada Kurus ini Belum ada tempatnya Terah-terahnya Ini terahnya dari Pak Edi Trogorejo Pak Edi Sama Terah Rungu Padahal Pak Edi itu sekarang masih main Balap ya? Dari Kalau dulu kan pernah punya Pak Pak Edi Pak Edi Pak Edi Pak Edi Pak Edi Pak Edi Trogorejo Trogorejo itu? Ya Trogorejo Ayu Kakaknya ini terbang ke Kalimantan itu Sudah tidak ada tunggalnya Masih ada satu Di Sorosutan Kayak teruk Guys Burung-buruk Nih Apalagi ini Mas Balap Kolong Terus ini Apa ini? Ada yang Ini Anakan Ini Anakan Masih Larpi Kurang 6 Dodo Dodo Bintu Bisa Jantung Gak Cama Dulu Mas Ini Tulangannya yang bagus Tulangannya Spesial Dung Power Dung Power Kolong juga Tolong Ini Yakin ini Enggak dilatih Pasti lari Dulu Tidak 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 Dulu Jantan Jantan Tidak 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 Masih saudaranya Mata Alam kan Mas, anaknya Mata Alam juga, Putu Mata Alam, Putu Mata Alam Mata Alam ya Mas, liwarannya seperti ini Mas Dan Bukan berenatmu, Mata Alam jenes dan pengerang Dan pukul lalu Dan pukul lalu Dan pukul lalu Terima kasih Apalagi ini mas, jadi poin dari merpati menurut bahagiku tadi finishing akhirnya di pegangan Kalau diselai rapaan, bulu, judung, cucuk itu sama aja sama yang lain Apakah ada spesial? Ya mungkin kalau seperti yang terlihat, banyak orang lain, seperti Pak Arul yang takut, supala yang takut Itu banyak orang yang tidak tahu itu diisi dari timbangan tadi, tempat, tengah, belakang itu banyak yang tidak tahu Yang harus pernah merasakan biar asli yang berjuara itu bagi apa? Oke guys, gitu dulu, besok misalnya ada pertanyaan misalnya ada cara perawatan obat-obatan, Dan cara latihan, lebih lanjut lagi bisa ngirim di kolom komentar guys Komen aja guys, ya Sama Mas Awi, nanti itu Mas Sandra lagi Makanya komen guys, kita perlu komentarnya gimana Sama-sama Mas Sandra lagi Sama-sama belajar nanti Sama-sama belajar nanti Tidak tahu beliau pemain drum, pemain merpati komplit ya mas Satu paket Satu paket